Ketidaknya memang dari awal kami baru mendapatkan kursus secara besar. Dan pada hari ini rencananya kami sampaikan dulu, kemudian kami akan siapkan kelengkapannya, suratnya, dan lain-lain. Mas, kalau boleh tahu sebenarnya kapan Raffi meminta? Oke, kalau dahulah yusup, Pak. Ya, beri itu juga protokol, protokol segala macam. Kita kan lagi atur jatuh di atas dunia. Tapi untuk kesiapan minggu depan, apa kata Pak Raffi? Sudah, kami akan siapkan, persiapkan surat kuasanya. Minggu depan kami bawa. Tapi Raffi sendiri yang langsung meminta atau diwakili juga nggak sih, mas? Enggak sih, bukan sih. Langsung meminta pria wakili. Kebetulan bicara dengan Pak Juan Felix juga kan, dengan Pak Juan Felix kebola langsung, beliau minta. Berarti Mas Raffi mencaka ke Bang Juan, tapi belum dikasih surat sampai sekarang. Ya, intinya sih kita belum terima surat kuasa draftnya kan, kami buat, kami tanda tangan. Dalam waktu dekat, kami cari waktu ketemu untuk tanda tangan kuasanya ya. Ijin, Pak. Dengan siap. Makasih ya, Mas. Juan hantan, Tampu Bola. Makasih, Mas. Apa yang saya sampaikan tadi adalah kepatutan, ketidakhati-hatian, itu adalah di atas dari pasal-pasal. Kemudian ada pasal-pasal rujukan lain mengenai protokol kesehatan, ya kan, mengenai karantina dan sebagainya. Kalau dia sidang tidak datang tiga kali, gimana itu, Pak? Kita lihat aja, ya kalau dalam hukum acara perdata, hak prinsipal yang digukur itu bisa menguasakan kekuasa, ke pengacara. Tapi nyatakannya kan tadi kuasanya yang hadir, ini nggak ada, kuasanya nggak tertulis. Makanya hakim pun tidak menganggap dia hadir, dan harus dipanggil kedua kali. Kalau sampai sidang ketiga tidak datang baik prinsipal maupun kuasanya, maka hakim berwenang memutuskan perkara ini tanpa kehadiran dari terbuka. Bukan hanya tidak diakui oleh saya, tetapi banyak sekali yang berkeluh kesah melaporkan ke saya, saya selaku ketua komunitas konsumen Indonesia juga, dan tukat publik yang sering menerima pengaduan, bahwa itu seakan-akan melecehkan. Kenapa? Dengan ya mimik yang tidak ada penyesalan dan sebagainya, gitu ya. Dan juga memang apa yang dilakukannya ini sudah merupakan fatal sekali, gitu loh. Sehingga bahaya sekali kalau yang dia lakukan itu ditiru oleh 49 juta followernya. Makanya ini kita minta dia serius untuk meminta maaf. Jadi harapan ini penggudukan persidangan minggu depan Raffi hadir? Saya berharap baik Raffi atau kuasanya yang sah itu hadir. Karena selanjutnya akan ada proses mediasi. Nah di situ nanti tinggal saya akan tanya, maunya apa? Ya kan, kalau emang dia mau minta maaf, yaudah bagus, silahkan. Karena saya juga transparan, mewakili publik, gak bisa saya diem-diem atau ada deal-deal lain, gak ada. Semuanya demi kepentingan masyarakat dan publik. Itu menantar apa yang semua diri, memang di situ pertama ini, bahwa kuasa hukum yang hadir itu dinyalakan kebesar untuk keseriusannya sebetulnya? Ya sebenarnya ini gak serius, kenapa gak serius? Apa susahnya bikin surat kuasa orangnya ada di Jakarta, kecuali orangnya di luar negeri, itu sulit. Sama-sama di Jakarta, baik kuasanya maupun Raffi di Jakarta. Bikin surat kuasa kan, kirim draftnya bisa, tanda tangan, kirim lagi pakai bojek atau krep, itu udah bisa gitu loh ya. Jadi saya menganggap memang kurang serius, tapi tetaplah kita apresiasi ada kuasa yang hadir. Walaupun sebenarnya dia belum pengen kuasa, itu gak boleh duduk di situ, harusnya. Tapi hakim memberi kesempatan, tapi hakim menyatakan kehadirannya tidak sah. Oke, terima kasih ya, teman-teman ya. Terima kasih.